Meski kasus Omikron belum benar-benar melandai, pemerintah tak menunda melakukan pelonggaran aturan karantina. Per 1 Maret 2022, masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dipangkas menjadi 3 hari dari semula 5 hari. Jika kasus COVID-19 membaik dalam 2 bulan ke depan, bahkan pemerintah berencana menghapus kewajiban karantina per 1 April 2022. Aturan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri baik WNA maupun WNI kembali diubah. Jika sebelumnya masa karantina selama 5 hari, per 1 Maret mendatang pelaku perjalanan luar negeri hanya wajib karantina 3 hari. Kelonggaran tersebut berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah mendapatkan vaksin booster dan tetap harus melakukan tes PCR saat tiba di bandara. Nantinya di hari ketiga karantina, WNI maupun WNA dari luar negeri kembali melakukan tes PCR di pagi hari dan sore hari boleh keluar jika hasil tes negatif. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan pemerintah juga berencana menghapus kewajiban karantina per 1 April 2022. Syaratnya, kasus COVID-19 harus terkendali. Saya ulangi, yang telah melakukan booster, lama karantina dapat berkurang menjadi 3 hari dengan syarat diantaranya tetap melakukan entry dan exit tes PCR. Exit PCR dilakukan di hari ketiga, di pagi hari, dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar. PCR tes ini bisa cuma berapa jam. Lalu jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April, PPLN tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PPLN. Selain di Indonesia, pelonggaran aturan protokol kesehatan di tengah merebaknya virus Omikron juga dilakukan oleh sejumlah negara di dunia. Di antaranya Inggris, Irlandia, Belanda, Finlandia, dan Denmark. Juga Perancis, Norwegia, Italia, dan Sweden. Pelonggaran dilakukan dengan klaim kasus Omikron sudah melalui puncak dan angka vaksinasi booster cukup tinggi. Sehingga mulai Januari lalu, pemerintah di sembilan negara tersebut mulai mencabut pembatasan aktivitas di ruang publik. Bahkan, termasuk boleh tak pakai masker di luar ruangan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Prof. Zubairi Jurban menyatakan situasi Indonesia beda dari Inggris. Kasus COVID-19 belum mencapai puncak dan belum landai. Sehingga belum saatnya berdamai dengan COVID-19, apalagi melepas masker. Pelonggaran baru bisa dilakukan jika pertahanan melalui vaksin booster sudah kuat. Per-15 Februari kemarin, kasus COVID-19 bertambah 57.049 orang dengan jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai 134 orang per hari. Kementerian Kesehatan memprediksi kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta mencapai puncaknya pada pekan ini. Selanjutnya, puncak kasus COVID-19 bergerak ke wilayah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah provinsi di luar Jawa Bali. Tim Liputan Anews melaporkan.